Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jimjoy Kali ini kita bakal melanjutkan lagi seri Dirt 2 BGL yang kelima Ya ini kok gak salah episode kelima Dan kita bakal melakukan masing lagi dengan modal yang sudah kita dapatkan dari masing sebelumnya gitu loh Kalau gitu kita tanpa basa-basi lagi langsung saja ke videonya Di sini kita mempunyai modal 260 WL Dan kita bakal masing item, yaitu kita bakal masing item card block sheet Dan aku sudah ngecek item yang kita masing ini lumayan banyak dicari orang ya Jadinya pun itu enak nantinya kita bakal ngejualnya Dan selanjutnya, kayaknya aku bakal pisah-pisahin dulu WL-WL kita untuk membeli bahan-bahannya Biar nanti memang lebih enak aku jelasinnya gitu loh ya Nah, aku sudah memisah-misahkan ya modal yang kita butuhkan untuk membeli bahan mas kita yang aku bilang tadi itu Dan pertama kita bakal ngebeli item, yaitu itu Bubble Warp di harga 18 persatu Dan belinya itu di mana? Di Venmam Dan kita bakal menghabiskan 2DL untuk membeli Bubble Warp Berarti nanti kita bakal mendapatkan 3600 sheet dari Bubble Warp ini ya Dan selanjutnya, kita bakal membeli Bricksheet Ini Tipo ya Seharusnya ini K, tapi L pula Tipo ya Dan kita bakal mencari di harga 110 persatu Dan kalau kalian nanya gitu loh, nyarinya di mana? Di SSV Ven ada, dan juga ada juga di Buy Brick Di Work Buy Brick gitu loh Dan nantinya kita bakal membelinya itu dengan modal 9WLS Berarti kita mendapatkan nanti 990 sheet dari Brick gitu loh Dan bahan ketiga, kita bakal membeli Lava Lava sheet dengan harga 200 persatu ini 200 persatu dan belinya itu di mana? Di Buy Lava dengan spend kita 5WL Berarti kita bakal mendapatkan 1000 sheet dari Lava gitu loh ya Dan bahan keempat itu tuh kita bakal membeli checker wallpaper Di harga 200 persatu Belinya itu di mana? Di SSV Ven Dan kita mengeluarkan modalnya itu tuh 19WLS Berarti kita bakal mendapatkan 3800 dari checker wallpaper Seat, ya Dan bahan terakhir yang kita bakal beli yaitu tuh Gray Block Seat Kita semua ini belinya seatnya ya, bukan blocknya Dan kita bakal membeli di harga 100 persatu Dan carinya itu di mana? Di SSV Ven Dan kita bakal nge-spend atau ngeluarkan untuk membeli gede block ini Di 10WL Berarti kita bakal mendapatkan 1000 sheet Gray Block Dan kebanyakan dari yang bahan-bahan kita beli ini Semuanya ada di SSV Ven Dan Cuman Lava doang yang di Work by Lava Nih aku bakal kasih tau itemnya seperti apa ya Yang kita bakal beli itu tuh Kita ke Venmom aja Salah satu SSP punya aku gitu loh ya Yang pertama kan kita itu bakal beli Gray Block Gray Block itu tuh berbentunya seperti ini coy Kalau disini mah harganya 80 persatu ya Emang Dan kita bakal mencari itu di harga 100 persatu Nih itemnya seperti ini ya Gray Block Lalu kita bakal membeli Brick Brick sebenernya sih kita bisa juga dapatkan di harga 110 Itu biasanya sih di Buy Brick Kalau disini 100 Itu ya bentuknya Block Brick Dan seatnya Dan selanjutnya kita bakal membeli apa lagi ya Membeli ini Bubble Warp Bubble Warp nya di atas Nah ini dia Bubble Warp Kita juga membeli Bubble Warp Berbentuknya seperti ini Dan untuk harganya itu tuh 18 persatu Ini bentuk Bubble Warp Dan juga Checker Wallpaper Checker Wallpaper Nah ini dia Checker Wallpaper itu bentuknya seperti ini Jadi kalau kalian nanya gitu loh bentuknya Gimana bang aku gak tau gimana bentuk dari bahan tersebut Nah bentuknya seperti ini ya Jadi kalian cari aja di SSV Fan Dan yang aku tunjukin terakhir itu cari aja di SSV Fan yang kalian cari itu Dan ini harganya seharusnya 211 Tapi aku jual 150 persatu Dan untuk lava mah Ya pasti tau lah kalian ya Masa gak tau gitu loh Di video sebelumnya kan aku juga udah ngasih tau loh bentuk lava gimana Cari itu dimana Dibayi lava coy Dan oke lah ya Kalau begitu Kita bakal percepat untuk membeli bahannya Dan sampai jumpa ketika kita sudah membeli bahannya Semua-semua yang Dengan mudah yang kita sudah sediakan gitu loh Kita sudah membeli semua bahan-bahan yang didaftar tadi Dan disini aku sudah mendapatkan 3600 lebih Dari seed bubble warp Kenapa lebih? Karena aku mendapatkan di harga 19 persatu gitu loh ya Dan juga disini ada 990 seed brick Dan ada 1000 seed lava Dan juga ada 3800 checker wallpaper seed Dan juga ada 1000 seed dari grey Iya ada 1000 seed dari grey Nah selanjutnya kita bakal splicing seed lava ini Dengan seed brick ini Nantinya dia bakal menjadi red block seed Red block maksudnya red block Ya red block tree Nih kita splice Nah bakal menjadi red block tree Dan nantinya pun kita bakal farming Ini red block ini nih Dia itu farmable tenang aja Jadi kita bisa bakal farming Dan kita bakal farming sejumlah dengan jumlah seed dari bubble warp ini Jadi kita bakal farming sampai ada 3600 seed red block Ya red block seed ya Dan sebelum kita farming Ada hal yang kita ingin beli gitu loh Tapi tidak menggunakan WL Tapi menggunakan games Yaitu kita bakal beli ini Pack ini ya Pack untuk mendapatkan tractor coy Yaitu farm pack Kita mendapatkan ada set bla bla segala macem Dan kita juga mendapatkan ini Ini yang kita cari ya Dear John Traktor Traktor Saksanya sih dari dulu kita beli ini sih Tapi waktu itu aku tahan 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 Karena kita membutuhkan modal yang banyak Untuk mendapatkan profit banyak juga gitu loh Btw Nah kalau gitu kita bakal beli aja 15.000 Nah oke Dan kalau kita cek di backpack Itu nah Sudah ada traktor ini coy Traktor ini gunanya apa? Ya gunanya auto panen Kita gunakan ini dan kita lewatkan Tree yang sudah siap panen Dia bakal panen Jadi sebelumnya kita nge-punch-punch doang Kita sudah menggunakan ini gitu loh ya Finally gitu Dan juga kita mendapatkan set ini Btw Walaupun setnya yang gak terlalu berguna ya Kita pakai aja lah setnya ya Ini Btw kenapa ada topeng ini dah Ini pasti di dekasih-kasih orang nih ya Apakah kalian marah gitu Aku cuma mendapatkan ini topeng dari orang lain Apakah kalian marah? Kalau kalian marah coba kalian komen di bawah Dan juga kita mendapatkan rambut gitu loh Walaupun kita pakai topeng ini aja lah ya Mayan Oke kalau begitu kita bakal splicing ini Seed brick dengan seed lava Dan nanti kita bakal juga farming red blocksnya Sampai ada 3.609 seed Di sini kita sudah nge-farming seed red blocknya itu Sampai ada 3.668 seed Nah tab selanjutnya Kita bakal nge-farming lagi Seed gray block ini Yang gray block kita bakal farming lagi ya Sampai sebanyak seed checker wallpaper ini Berarti kita bakal nge-farming sampai ada 3.800 seed gray block nantinya Kalau begitu kita bakal skip bagian nge-farmingnya Sampai nanti ada di sini 3.800 seed gray block Lebih lah pokoknya gitu lah Pokoknya minimal sampai 3.800 seed checker wallpaper Atau sampai sejumlah seed checker wallpaper Oke? Nah kita sudah nge-farming seed gray blocknya di sini Sampai 3.854 seed Lebih dari 54 seed ya Dari seed checker wallpaper ini Nah selanjutnya Kita bakal splicing seed gray block ini Dengan checker wallpaper ini Nanti bakal menjadi tang ram block Kalau nggak salah Kita coba aja Kita bakal splicing Ini seed ini Dengan seed gray block Nanti bakal menjadi tang ram ya Tang ram tree Dan itu 1 jam 3 menit Dan juga Kita bakal splicing juga Ini ya Seed ini red block Dengan ini Apa namanya ini? Aku agak sedih lupa Nah bubble warp seed Nanti bakal menjadi Nah dust red balloon tree Dan untuk yang satu ini Ini enak ya Kita tidak perlu break Karena dia ini consumable Jadi kita pakai-pakai aja ke diri kita sendiri Nanti bakal keluarkan seednya gitu loh Yang dari dust red balloon ini Jadi dia tidak berbentuk block Nanti jadinya Ketika kita sudah harvest Tapi dia itu kan Semable Berbentuk Balon Ketika kita pakai Nanti kita bakal terbang gitu loh ya Kayak efek di balon gitu loh Dan kalau untuk ini Dia ini block Tapi Dia ini-ini blocknya itu tuh Bermacam-macam gitu loh Tidak satu macam doang Jadi kayak Tang ram ini Ada tang ram tipe A, B, C Dan segala macam Aku nggak hafal ya Karena dia banyak tipenya gitu loh Dan oke Kalau begitu Nanti kita bakal splicing ini ya Nanti bakal ada Tiga ribu delapan ratus Tang ram tri Dan juga nanti bakal ada Tiga ribu enam ratus Sembilan tri Dari dust red balloon Dan kita bakal percepat Dan untuk kedua-duanya ini Kita tidak bakal Menggunakan jasa hati ya Karena Model kita ini tipis bor Tipis Cuma ada 17 WL gitu loh Kalau kita ada modal lebih sih ya Untuk memanen ini Untuk memanen Dash Ini Dash red balloon ini Kita menggunakannya jasa hati Dan juga kita beli fullnya Karena apa? Itu tuh sangat bagus itu loh Kalau kita menggunakan jasa hati Dan juga menggunakan Full gitu Itu profitnya bisa berkelipat nantinya Tapi karena modal kita itu sedikit Ya Gimana lagi gitu loh Apalagi disini ada Tiga ribu enam ratus tri Itu Dua ratus full Kayaknya nggak cukup gitu loh Jadinya itu Mungkin memakan WL Lebih dari 10 WL gitu loh Untuk memanen Tiga ribu enam ratus Tri dash red balloon Dan nantinya kita tidak punya WL gitu Untuk Nge HT Atau menggunakan jasa hati Dan juga membeli full Untuk nantinya kita bakal Spicing dash red balloon Dan juga Ke Tangram Nanti bakal menjadi Nantinya item yang kita bakal Lihat gitu loh Oke Kalau gitu kita bakal percepat aja Kita bakal Spicing Kita harvest Dan juga kita bakal Ini gunain ini ya Dash red balloon ini Sampai nanti seatnya Dan kita lihat Berapa seat yang kita dapatkan Dan juga dari ini pun juga Kita bakal splicing Dan juga kita bakal break Kita lihat berapa Seat tangram yang kita dapatkan Dan tangram ini For your information Untuk informasi kalian aja Dia ini Antara Farmable Gak farmable gitu loh Karena aku pun juga Udah pernah mencoba ini tangram Terkadang dia itu Bertambah jumlah seatnya Dan terkadang dia Juga gak bertambah jumlah seatnya Atau berkurang Jadi itu agak Sedikit gambling gitu loh Untuk tangram Tree ini Bisa jadi nanti aku berdapatnya Seat itu tuh 4000 lebih Atau Dikurang dari 3800 Tapi kita lihat nanti ya Kita berapa seat Yang kita dapatkan Kalau begitu kita bakal Percepat aja Kita skip Untuk bagian splicing Harvest Dan juga black Black Breaknya Oke Nah disini Sudah menjadi seat Dari Dash Red Balloon Dan juga Tangram seat Tangram seatnya itu mana Di dalam Fending Karena kebanyakan kita dapatnya Dan sebelumnya kan itu Kita ada Kalau gak salah 3800 Tree tangram seat Dan aku bilang Sebelumnya itu tuh Dia itu bisa bertambah Seatnya Atau berkurang Dan kali ini Malah bertambah Seatnya Bertambah lumayan cukup banyak Karena disini kita mendapatkan 4476 Seat Jadi bertambah Sekitaran 600 Lebih lagi itu ya Karena sebenarnya sih Menurut aku Tangram ini Dia itu tuh Antara farmable Atau gak dia farmable Gitu loh Tapi kebanyakan orang Mengatakan farmable Ini tangram Tapi ketika aku Sudah ngecek Di google ya Di wiki Bukannya wiki Kayak growtopia gitu Gak ada tulis Dia farmable Gitu loh Gak ada dia mengatakan Kalau tangram ini Dia farmable Mungkin dia ini Semih farmable ya Kayak bisa jadi Dia itu bertambah Seatnya Atau berkurang I don't know Menurut kalian Apakah ini farmable Coba kalian komen di bawah Nah Dikarenakan kita mendapatkan Tangram sheetnya ini 4476 Dan Red dust balloon ini 3014 sheet Kan kebanyakan nih Sheet Tangram sheetnya ini Kan lebih Sekitar ada 1462 sheet Nah Nantinya ini Sisa dari sheetnya Ketika kita sudah Spicing kedua-duanya ini Kita bakal jual ya Sisanya itu tadi Sudah kubilang 1462 sheetnya itu Kita bakal jual Sheetnya ini Di harga 40 persatu Mungkin kita bakal jual Itu di buy RSP ya Dan ada Kabar gembira Bagi kalian Di war Buy RSP itu Buy RSP Sudah tidak Kayak link sebelumnya ya Link yang kayak Dajjal sebelumnya itu Kita harus beli ini Itu segala macam Dan sekarang ini linknya Cuma satu doang Kita masuk Dan main trading area Selesai Kita langsung ke tempat Trading area nya gitu loh Dan bisa ngobrol Karena apa Karena aku waktu itu Nengok di instagram Ada Menyatakan gitu loh ya Kalau Owner dari buy RSP ini Kena apa ya Kena Kena marah sama moderator gitu loh Jadinya langsung Diperbaiki link-linknya gitu loh Nah nanti kita bisa juga Ngejual Apain ini Tangram Sheetnya ini Disini mungkin ya Di buy RSP Atau ke budget link ini Kita bakal jual nanti Di harga 40 persatu Tapi itu nanti aja lah Kita sambilannya ya Dan tab selanjutnya ini Kita bakal nge splicing Seed red dust balloon ini Dengan tangram seed Coba kita ambil dulu Empty Ya udah Kita ambil ini Nah Kita bakal splicing Seed Red Dust red balloon Dust red balloon namanya ya Nah itu pokoknya Nah kita bakal splicing Nanti bakal menjadi Card block tree Dan waktu panennya itu 10 jam 15 menit Kalau begitu kita bakal Percepat Atau kita skip aja Bagian splicingnya Dan nanti Jangan langsung nge harvest Karena kita nge harvest Menggunakan jasa keep ht Kalau gitu kita bakal percepat Sampai dia ini Sudah siap panen coy Nah disini kita sudah bisa Ngepanen card block tree nya ya Dan kita bakal Menyewa jasa di keep ht Jasa dcs Dan juga soro Dan itu kan Membutuhkan pool tuh Nah untuk menyewa jasa di keep ht Itu kita bakal membutuhkan 5 wl Karena satu word ini 4 wl ya Untuk menyewanya Dan juga satu word lagi gitu loh Ada kalau gak salah sisanya Itu tiga ratusan seed Itu satu wl Jadi ya 5 wl Kita bakal butuhkan Untuk menyewa di keep ht Tapi sebelum itu Kita bakal ngebeli dulu Full nya ya Karena disini Sisa full nya tuh Cuman ada tiga doang Nah nanti kita bakal Ngebeli full nya itu tuh 12 wl Ya jadi Wl kita bakal habis tuh Untuk menyewa keep ht Dan juga untuk beli full nya Dan sekarang sih Di harga full itu tuh Kita ke word by full dulu Harganya itu tuh Tadi aku mengecek Kebanyakan orang itu Ngejual di harga 20 per 1 Atau 200 Per 10 wl Tapi gak apa lah Kita beli aja gitu lah ya Di harga 200 Per 10 Gak apa gitu loh Tetap profit juga kok Kita mendapatkan di harga Segitu tuh Nah kita sudah ngebeli full pack nya Nah kita sudah ngebeli full pack nya Ini di harga 20 per 1 Tapi tadi dia dapet Satu wl Di harga 21 per wl Jadi disini ada 244 full pack Nah selanjutnya ini Kita bakal ngeyewa Jasa ht Di keep ht Karena apa Karena admin admin nya itu tuh Menggunakan DCS dan juga soro Itu ngebuat kita Kalau ngemasing ht Di keep ht Itu membuat lebih profit Gitu lah coy ya Nah kita langsung saja Ke keep ht Apakah ada admin nya Adik adik Wait wait Nah ini ada Satu admin nya ini nih Sewa Sewa ht Apakah dia Pool kita kah Admin kanawe Ya udah orang lain Yang borong Ya udah orang lain Yang borong malahan Plan Ht Dia aja dulu Yaudah lah Dia aja dulu dah Sorry soronya lagi dipinjem Yaudah Admin nya mana yang lain ini Tolong Karena Beberapa hari ini Selaku aku ini Jadi owner keep ht Karena Mungkin semua ini pada kerja Semua ya Karena I don't know lah Pokoknya gitu lah Jadi kita bakal Tunggu admin lainnya Disini Dan kita bakal Ngeyewa jasa keep ht Dan kita lihat Berapa Seat yang kita dapatkan Dari Kalau gak salah 3100 3000 berapa gitu Lupa aku diri Ini card block ya Dan itu kita bakal Percepat aja gitu loh ya Untuk Harvestnya Ngebreaknya Kita lihat Berapa seat Kita dapatkan gitu loh ya Oke Dan jangan lupa Sewa ht Plan Spicing Move block Take block Put block Di keep ht Lagi ngeharvest Tapi malas Lagi ngeplant Tapi capek Dan Lagi splicing Tapi ribet Kalian bisa menyewa 3 jasa tersebut Di Keep ht Disini Kalian bisa menyewa Jasa harvest Plant Dan juga splicing Dan selain dari jasa Yang sudah kusebutkan Ada juga jasa lainnya Yang kami sediakan Yaitu Move block Dan juga Take block Jadi kalian bisa Sewa jasa Harvest Plant Splicing Move block Dan juga Take block Di keep ht Dan jangan lupa Rate 5 nya ya Dadah Akhirnya Kita sudah ngeharvest Menggunakan jasa Di keep ht Dan juga Kita sudah ngebreak Block nya ini Disini kita mendapatkan 2513 Seat Card Block Dan juga Kalau gak salah Sebelumnya Ada sisa juga Dari si tangram Disini pun juga Udah sold Kita jual Di harga 40 persatu Dan kita lihat Berapa wl Kita dapatkan Kita mendapatkan 36 wl Dan Ada sisa 22 seat Nah ini dia Wl kita Sekarang Sudah ada 36 Oh iya Aku lupa Bilang ke kalian Kalau gak salah Waktu itu Kita sudah Ngebeli full pack Kalau gak salah Berapa 12 wl Totalnya Dan itu Masih kurang Ternyata Masih kurang Full pack nya itu Jadi aku beli Wl Menggunakan Games Jadi aku bakal beli 2 wl Waktu itu Kayak kurangnya 40an Aku membeli 40an Full pack Dengan 4000 games Tapi kenapa Ini games aku Tidak berkurang Karena aku sudah Ngebreak Card block ini Jadi tidak berkurang Games nya Cuman ya Kayak inilah jadi games aku Pokoknya nanti kalian Ketika ngeharvest Card block 3 itu Misalkan full pack nya itu Kurang Beli aja Wl Menggunakan games Karena sayang kali itu Misalkan kita gak Menggunakan full pack Karena ini Lumayan mahal Harga seat nya Dibandingkan harga full pack nya Oke Dan tab selanjutnya Kita pastinya bakal Ngejual dong Ini nih Card block 3 Bukan 3 Tapi seat ini Nah Sebenarnya sih Untuk harganya itu tuh Di harga 4 sampai 5 per wl Untuk harga seat nya ini Tapi disini Kita bakal jual Kita bakal coba aja Jual di harga 200 per 45 Wl 200 seat Untuk 45 wl Itu berarti Red net itu tuh Mungkin 4,5 per wl Untuk harga satuan seat nya Dan nanti Misalkan pun Kalau kita misalkan Gak bisa ngejual Di harga 200 per 45 wl Kita langsung aja Ngejual di 5 per wl Kita profit juga Kalau misalkan ini Kita jual di harga 5 per wl Untuk harga seat ini Kita mendapatkan 5 dl Tapi kalau kita jual 200 per 45 wl Lebih profit lagi Untuk ngejualnya itu Kita bakal coba Ke Hore by RSP Dan by RSP Linknya tuh Sudah tidak Kayak dakjal sebelumnya Linknya sebelumnya Itu kayak dakjal Sungguh Mengesalkan Link dari sebelumnya Di by RSP Sekarang malingnya Cuma satu doang Cuma ini doang Dan kita pergi Ke word Budget link Jadi kalau kalian mau skip Langsung aja ke word Budget link Nah disini orang-orang Sudah ngejual Beberapa seat Kita cek dulu Oke lah Kayaknya gak ada juga Ngejual Card block seat Jadi bagus juga Coba kita Tes ya Sell Bentar Sell Card Seat 200 per 45 Nah kita bakal agak nge-sepum gitu Dikit lah ya Apakah ada tertarik gitu loh Kira-kira orang Sell Card Seat 200 per 45 Dan oke lah ya Ini bakal ku percepat Misalkan pun Aku tidak bisa ngejual Jual di harga 200 per 45 Atau rent itu tuh 4,5 per 1 WL Aku bakal langsung jual aja Di harga 50 WL Tapi kita usahakan dulu ya Kita bakal ngejualnya itu tuh Di harga 200 per 45 WL Karena Sebenernya sih itu bisa-bisa aja sih Kita jual di harga segitu Cuman kita lihat dulu Mau main cepat atau main gak gitu ya Kita butuhnya Main yang mana profit gitu loh ya Kita bakal coba aja Di harga 200 per 45 WL Oke Dan kita bakal skip aja Untuk penjualannya Nah kita sudah ngejual Card block seatnya ya Dan disini kita mendapatkan 5 DL Dan 75 WL Tadi sih aku ngejualnya tuh Di harga 200 per 43 WL Karena kalau misalkan Kita ngejual di harga 200 per 45 WL itu Agak sedikit sulit ya Gak sulit sih Agak lama kita ngejualnya Dan juga tadi tuh Ada orang yang ngebeli Di harga 200 per 43 WL Ya kita gaskan aja ya Cuma beda 2 WL doang gitu loh ya Dan ini pun juga Sudah kita tambahkan Hasil ngejual Di retang RAM seat sebelumnya itu Itu yang bahan Banyak sisanya tuh ya Kalau saya berapa itu 30 WL tadi ya Jadi ya total kita mendapatkan Masing ini Ada 5 DL Dan 75 WL Jadi gimana menurut kalian Apakah Worth it Ini sebenarnya sih Agak akan membutuh Waktunya cukup lama sih Makanya agak sedikit lama Videonya gitu loh ya Modalnya berapa Aku udah lupa gitu loh Berapa modalnya gitu Dari awal Kayaknya udah 2 kali lipat lebih Kayaknya 2,5 kali lipat Kita dari modal awal gitu loh ya Oke kalau gitu Sampai sini aja videonya Jika kalian suka dengan video Tekan tombol like Dan jangan lupa kalian share Teman-teman kalian Ini adalah seris Bot Dirt to DL BGL Dirt to BGL pak Bukan bot Bukan DL Tapi dirt to BGL Kalau begitu See you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax